Terima kasih Anda masih menyaksikan Detak Tanjung Pinang Sodara. Festival Wisata Batu Berdaun diharapkan menjadi festival tahunan di Kabupaten Lingga. Kegiatan yang digagas Rahmat Gobel peduli Kepulauan Riau dengan menggandeng pemerintah Kabupaten Lingga berlangsung meriah dan semara. Puncak kegiatan festival Batu Berdaun di Kota Dabu, Kabupaten Lingga berlangsung sukses. Kegiatan tersebut diawali dengan lomba lari jarak 10 km dan 7 km dari lapangan Merdeka Dabu Singkip hingga finish di Pantai Batu Berdaun. Pelari 7 hingga 10 km tersebut tidak hanya diikuti para peserta dari Kabupaten Lingga, melainkan dari luar Lingga juga turut berpartisipasi. Tak kalah asiknya, pertunjukan aksi bela diri dari marinir Puslatpur 9 Dabu Singkip juga turut memeriakan festival tersebut. Selain itu, pada akhir kegiatan, masyarakat juga diberikan door prize dari kegiatan itu dengan hadiah utama sepeda motor. Bupaten Lingga Muhammad Nizar dalam sambutannya berharap, festival wisata Pantai Batu Berdaun dapat berlanjut pada tahun-tahun yang akan datang. Menurutnya, partisipasi dari masyarakat sangat besar sehingga UMKM juga terlibat pengembangan usaha. Pemuda-pemuda yang ada di Dabu Singkip dengan desanya, desa Batu Berdaun dan desa persiapan yang ada di sini sehingga kegiatan tidak berlaksana. Pemerintah daerah dalam hal ini mendorong dan mendukung memberikan laluan kepada generasi-generasi muda ini untuk membangkitkan ekonomi sebagai pariwisata yang harus dimunculkan di Batu Berdaun hari ini. Kalau untuk kegiatan, sudah kami sampaikan kepada Pasta Bali bahwasannya, kegiatan diberikan oleh pemdaun maupun pihak swasta di Batu Berdaun ini sudah sering. Namun untuk festival yang dilakukan pada hari ini atau beberapa hari yang lalu, Nizir juga menambahkan tujuan dari kegiatan itu sebagai ajang mempromosikan wisata di Kabupaten Lingga, khususnya di desa Batu Berdaun. Selain itu, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Turut hadir dalam puncak kegiatan tersebut, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi Kemenparekraf Ari Juliano Gemma dan Ketua Pimpinan Asosiasi Pengusaha Bumi Putra Nusantara Indonesia atau ASPRINDO Yos Rizal Tanjung Pina TV melaporkan dari Lingga